Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami dalam Power Breakfast kita di segmen Kreator. Kembali juga bergabung bersama saya, rekan David Sanopal. Ya, Prisa. Dan di akhir pekan ini, tema menarik apa yang kita akan usung kali ini? Kita akan membahas tema mengenai mengukur potensi perusahaan rintisan naik kelas. Nah, sudah tersambung melalui video conference, ada Mas M. Tesar Sandikapura, Ketua Umum dari IDIEC. Halo, selamat pagi Mas Tesar. Pagi, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya ya. Kita kenalan dulu mungkin, David. Apa sih IDIEC ini sendiri? Oke, sebenarnya kami ini komunitas ya. Jadi, kami yang fokus kepada syarab-syarab yang lokal saja gitu ya. Jadi, kita tidak punya anggota kalau syarabnya dari luar gitu ya. Karena kita ingin sebenarnya syarab-syarab lokal itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi, kita melakukan gathering, kita juga melakukan sharing knowledge gitu ya. Dan juga termasuk advisor kepada startup yang baru mulai terutama. Seperti itu. Baik. Pak Tesar, bagaimana Anda melihat pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia in term of kualitas dan variasi solusi yang dihadirkan sampai sejauh ini? Ya, sebenarnya kalau menurut kami, syarab Indonesia cukup baik ya. Jika kita compare di beberapa negara, kita sekarang masuk ke peringkat kelima di dunia jumlah syarab yang paling banyak gitu ya. Dan 100 syarabnya sudah rata-rata mendapatkan pendanaan dari modal ventura. Dan hampir puluhan atau belasan sekarang sudah masuk ke unicorn gitu ya. Jadi, bisa dibilang kita tidak buruk lah di masa global gitu ya. Memang kebanyakan di Indonesia, syarabnya masih ada tiga ya yang masih sering gitu ya. Kita lihat di sektornya itu e-commerce ya, fintech dan retailing gitu ya. Jadi, memang masih sedikit kurang variatif lah menurut kami gitu ya. Kita belum masuk ke inovasi-inovasi yang high-tech seperti AI gitu ya, internet of things dan juga big data. Dan juga blockchain yang terakhir ini ya. Jadi, masih belum banyak syarab kita yang masuk ke area-area yang cukup high-tech. Tapi, lebih banyak masuk ke area-area yang banyak penggunanya. Dan itu tidak salah juga sih menurut kami. Karena memang kekuatan kita dibanding negara-negara lain adalah pasar yang luas seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari segi jumlah kuantitas gitu memang sangat banyak juga ternyata ya. Tapi, kalau melihat dari resiliensi perusahaan rintisan di Indonesia ini yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau resiliensi memang ketahanan kita ya. Perusahaan rata-rata umurnya memang pendek, Mbak ya. Jadi, rata-rata ada yang baru setahun sudah kolaps gitu ya. Tapi, kebanyakan di bawah tiga tahun gitu ya. Dan itu sih wajar saja gitu ya. Jadi, memang kalau menurut data kami lihat ya dari beberapa modal venture pun mengalami hal yang sama gitu. Jadi, kira-kira mereka melakukan sekitar 10 pendanaan, misalkan itu kurang lebih hanya 10 persen yang berhasil gitu ya. Dan itu masih wajar. Tapi, kalau kita lihat memang beberapa faktor membuat ketahanan kita kurang-kurang oke ya. Biasanya di masalah pemodalan di awal gitu ya. Karena kita kebanyakan masih bootstrapping ya. Di awal mungkin marketnya susah untuk bisa diambil gitu di top awal gitu ya. Sehingga mereka sudah mati duluan sebelum dapat investor gitu ya. Dan kedua, bis model yang kurang pas. Ini yang masih banyak problem di saat-saat awal. Kenapa? Karena mereka harus langsung compete dengan saraf-saraf yang sudah besar. Yang modalnya cukup sudah trilunan lah bisa dibilang gitu. Mereka padahal baru modal kantong sendiri. Nah, ini yang cukup-cukup susah untuk saraf-saraf awal untuk bisa compete dengan saraf yang sudah mapan. Terus itu. Oke, lalu bagaimana Anda menghadirkan solusi di tengah permasalahan-permasalahan? Ini nanti akan kita bahas, David ya. Ya, kita akan cedera terlebih dahulu dan pemirsa Power Breakfast di segmen CreateUp akan segera kembali sesama. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Power Breakfast dan masih di segmen CreateUp. Dan perisian kita akan coba lanjutkan kembali. Pak Tesar, bagaimana Anda melihat akselerasi startup dalam melepaskan ketergantungannya terhadap funding dari venture capital sampai sejauh ini? Ya, baik. Jadi memang kita saraf yang terutama harus mulai tidak menjadi sumber pertama itu adalah modal ventura. Tapi bagaimana caranya kita bisa sampai melalui bidang model yang ada. Jadi makanya dari awal kembali ke basic dari suatu perusahaan ya. Jadi perusahaan itu dari awal sudah harus memikirkan bagaimana mereka bisa profit the first time gitu ya. Jadi tidak meluluk, mikirkan bagaimana cari investor secepat-cepatnya gitu ya. Itu paling bagus seperti itu. Dan kedua, jika investor susah mungkin kita bisa mencari angel investor atau crowdfunding gitu ya. Jadi sekarang sudah banyak platform-platform crowdfunding yang jauh lebih mudah diakses melalui platform teknologi gitu ya tanpa harus melalui modal ventura. Seperti itu. Oke, apakah itu juga yang dilakukan oleh IDIEC dalam hal ini membantu untuk mencarikan crowdfunding atau solusi apa sebenarnya yang dihadirkan? Ya, kalau kami lebih mengajarkan basic needs dari suatu perusahaan. Baik itu teknologi, kebanyakan-kebanyakan perusahaan itu sudah membangun suatu produk tetapi mereka belum jelas produk ini solusinya tepat untuk si market yang ada di Indonesia. Kedua, apakah sudah ada talent yang cukup membuat produk ini gitu ya. Dan ketiga, apakah pasti ada business model yang bisa menghasilkan profit dari solusi yang diberikan. Nah, kalau tiga ini saja belum beres, sudah pasti modal venture akan sulit untuk bisa membiayai perusahaan syarab. Jadi kalau dari kami selalu meng-advise bagaimana syarab ini dari awal sudah ajak gitu ya, bahwa perusahaan ini harus profit di awal dengan konsep-konsep yang kembali ke naturalnya suatu perusahaan. Oke, caranya seperti apa? Jadi kita membuat suatu semacam framework gitu ya, bagaimana kita bisa sama menganalisa bahwa suatu produk ini memang layak untuk dilakukan pengembangan tahap berikutnya gitu ya. Jadi kita melakukan beberapa state lah. Ketika state satu ini gagal, kita bisa melakukan, bisa dibilang penguatan di mana yang lemahnya. Tapi jika kedua, ketiga sudah gagal, ini sudah pasti produk ini tidak akan bisa berhasil tanpa harus mereka bakal win. Jadi kita sudah menganalisa di awal supaya mereka tidak sia-sia dalam membangun suatu perusahaan. Baik, daripada dilanjutin nantinya malah sia-sia ataupun mandek mending dari awal sudah dilihat fondasinya ini tidak bisa akan kohoni gitu ya. Baik Pak Tesar, selanjutnya bagaimana Anda melihat sektor-sektor yang perkembangannya tidak terlalu signifikan Pak dan mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, jadi yang beberapa sektor yang tidak signifikan sekarang adalah edutek ya, terus ada health, agriculture, termasuk travel ya. Mungkin travel karena efek pandemi kemarin. Edutek yang kemarin sempat hype dan tapi ternyata setelah pandemi satu tahun terakhir, terutama itu menjadi stuck gitu ya. Kenapa? Karena banyak ternyata perilakunya kembali ke offline gitu ya. Dan juga kesehatan. Tentu karena kemarin efek pandemi, kesehatannya menjadi tidak peribuan dona lagi gitu ya. Jadi kalau menurut saya, sektor-sektor ini memang ada yang memang bisa dibilang hype gitu ya, ada juga yang bisa long lasting. Sampai saat ini yang masih long lasting hanya ada e-commerce gitu ya, retailing dan transportasi gitu ya. Transportasi ini termasuk perusahaan yang cukup long lasting karena Indonesia negara kepulauan gitu ya. Berarti Pak Tesar yang paling terdampak adalah edutek kemudian juga yang healthcare gitu ya, ataupun yang berbahaya kesehatan. Oke, apa target Anda ke depan dari ID IEC, kemudian tips untuk para pemirsa mungkin di rumah yang menjadi founder dari sebuah startup pada nanti ya seperti yang Anda katakan tadi sia-sia? Ya, jadi pertama pastikan bahwa produk kita ini memang layak untuk bisa kita kembangkan. Tadi saya bilang marketnya jelas, talent kita siap gitu ya, dan juga nanti ada exitnya di ujung gitu ya. Misalkan produk ini kita jual, itu sudah bisa kita rancang di awal supaya si modal ventura sudah siap menerima produk kita bahwa produk kita memang layak untuk mereka beli gitu ya. Jadi dari awal pastikan produk kita memang ajak, layak untuk kita perjuangkan gitu ya, jangan sampai produknya belum layak tapi kita sudah yakin bahwa ini bisa dipakai atau digunakan oleh masyarakat luar. Baik, Mas Tesar terima kasih banyak untuk sharing informasinya yang singkat ini, semoga kedepannya kita bisa membahas lebih banyak lagi. Sayang sekali waktu kita terbatas, sukses selalu untuk ID, IEC dan juga Mas Tesar dan tim. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Pemirsa sebelum kita akhiri kami update kembali ya posisi dari indeks harga saham gabungan sampai dengan detik saat ini, di mana saat ini indeks harga saham gabungan Pemirsa masih bergerak di teritori positif di posisi 6.833 naik 0,37 persen. Deretan saham yang menjadi top gainers dan top losers, datu selengkapnya bisa Anda saksikan di layar seperti Superkrana, kemudian juga top losers ada personal Alidaya. Baik, Pemirsa 90 menit sudah kamu menemukan indah dalam Power Breakfast kali ini. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sembodatu. Dan saya David Sun Oval. See you in the morning. See you in the morning. See you in the morning.